Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel money from crypto pada segmen seruput crypto Hari ini tanggal 10 Maret 2022 kita akan melihat berita terbaru hari ini ya tentang cryptocurrency Kalau kita lihat market cap atau kapitalisasi pasar cryptocurrency hari ini naik 6,16% ya Ini terjadi karena bitcoin kalau kita lihat disini naik 8,21% sempat naik ke 43.000 ya di perdagangan-perdagangan awal Dan ini jadi hampir 42.000 atau 41.900 Nah biasanya kalau ada rally bitcoin seperti ini kita bisa lihat di bawahnya altcoin juga meningkat Ethereum naik 5%, BNP 2%, XRP 2% bahkan Luna ini naik 2 digit ya Jadi dengan adanya kenaikan bitcoin ini kemungkinan besar altcoin lainnya juga akan meningkat Oke mungkin kita akan cari tahu ya kenapa ini bisa terjadi di berita-berita yang akan kita lihat ya Yang pertama datang dari coin market cap ya Di sini ada market update dimana semua mayoritas crypto utama itu naik Yang diikuti dengan harga komoditas yang meningkat juga ya Jadi pasar crypto saat ini telah melakukan rally ya setelah berita bahwa Presiden Amerika Joe Biden itu menandatangani perintah eksekutif Dan langkah pertama menuju pengaturan cryptocurrency seperti itu Nah itu muncul dari kekhawatiran akan potensi penggunaan coin ya yang ditambang secara jidital oleh Rusia Untuk melawan sanksi ekonomi selama ini Jadi salah satu eksekutif bank paling terkemuka di Singapura itu telah membandingkan antara crypto dengan emas Jadi yang mencatat bahwa crypto itu dia terus tumbuh dan Apa ya sebagai penyimpanan itu nilainya itu hampir sama dengan emas ya Atau kita biasa sering sebut emas digital seperti itu Nah di sini Kripto itu mungkin akan jadi masa depan pembayaran seperti itu Nah kalau kita lihat di sini dari berita penandatanganan perintah eksekutif dari Biden ini sangat berpengaruh sekali ya terhadap market crypto Karena memang crypto ini salah satu kiblatnya itu adalah Amerika Di sana ada Elon Musk, ada Tim Cook dan lain-lain yang hold banyak BTC seperti itu Terus kita lihat selanjutnya ini dari Golden Bros ya Si Golden Bros ini menghentikan pre-sale mereka ya Atau pre-sale NFT sama game mereka ya Jadi protokol GameFi ini Atau game yang ada di blockchain atau decentralized finance ini Ini ingin fokus dia merekrut banyak pencinta game daripada investor pre-sale ya Jadi kebanyakan kalau pre-sale dari IDO, ICO, terus INO seperti itu Biasanya mereka setelah dapat pre-sale beli Ini naik ratusan kali dia jual Terus cari pre-sale yang lain seperti itu Nah si Golden Bros ini nggak mau kayak gitu Dia ingin cari investor yang benar-benar maniak game lah Atau betul-betul kecintaannya terhadap game itu tinggi Jadi si Golden Bros ini menunda pre-sale-pre-sale mereka gitu Jadi setelah sukses ya di pasar Binance Jadi Binance NFT ya Atau Binance Non-Fungible Token Marketnya Si Binance khusus untuk NFT Itu dia memutuskan untuk menunda semua pre-sale-nya ya Jadi proyek GameFi ini didukung oleh Netmarble Kalau kalian belum tahu Netmarble Netmarble itu adalah salah satu developer game ya disini Dan salah satunya dia mengangkat crypto Dalam gamenya atau game berbasis blockchain seperti itu Oke Selanjutnya ada kabar dari Biden ini ya Jadi Pemerintah Atau perintah eksekutif Biden ini Dibongkar ya tentang Pengembangan aset digital yang bertanggung jawab Jadi administrasi si Biden ini mengeluarkan perintah eksekutif Yang akan membantu menentukan kebijakan crypto pemerintah AS dalam Beberapa bulan ke depan seperti itu Jadi Ini adalah hal yang ditunggu-tunggu ya Jadi kalau crypto itu diregulasi Maka investor itu akan dilindungi seperti itu Jadi kenapa salah satu Bitcoin itu meningkat tajam ya Di 24 jam terakhir Dan diikuti alcoin-alcoin lainnya Karena berita ini Diharapkan bahwa Crypto itu bisa diakui dan menjadi legal seperti itu Tapi ya biasa ya Kalau di dunia crypto itu Sell the news biasanya Kalau newsnya itu sudah Ada Itu biasanya naik Tapi setelah Newsnya itu Mau Setelah Mendekati penanda tanganan Atau pas penanda tanganan Pemerintah eksekutif ini biasanya turun gitu Semoga saja tidak seperti itu ya Dan memang ini merupakan Perlindungan Pemerintah AS terhadap Investor crypto Dan itu akan Berpengaruh terhadap kita semuanya Seperti itu Para holder Cryptocurrency Terus selanjutnya Ada berita dari Bitcoin ya Analis itu Mengatakan Bitcoin itu akan terus naik Jika Berada di support 46 ribu ya Jadi disini kita lihat Beritanya itu Bitcoin sudah naik Naik 10% Dari Kemarin Yang 38 ribu ya Sekarang jadi 41.900 Atau jadi Hampir 42 ribu Naik 10% Nah tetapi Para Trader ini Memperingatkan bahwa Aksi harga itu Hanya akan sama itu Sampai Disupport 46 ribu Sebelum dia akan Turun ya Jadi Volatilitas itu Memang kata-kata Yang sering Dikatakan Di tiap Bulannya Ya untuk Atau tiap harinya Bahkan untuk Bitcoin itu Jadi Memang biasa Jadi Sebelum support 46 ribu Mungkin Si Bitcoin ini Akan naik turun Dari angka 39 ribu Sampai Ke 42 ribu Selanjutnya Datang dari Dubai ya Dari Crypto Briefing ini Nah Dubai itu Menetapkan Hukum Crypto baru Jadi Presiden Dubai ini Seh Muhammad Bin Rashid Al Maktum Itu mengatakan Tujuannya untuk Membangun Posisi Uni Emirat Arab Dan Dubai itu Sebagai pemain kunci Dalam merancang Masa depan Aset virtual Secara global Jadi Mereka itu Pengen Menjadi Kiblat Di Asia Barat Tentang crypto ini Maka dari itu Dubai Menyetujui Undang-undang Aset virtual baru Hari ini ya Dan Menciptakan Otoritas pengatur Aset virtual Dubai Ini merupakan Langkah kunci ya Dari Ambisi Seh Muhammad Bin Rashid Al Maktum Ini untuk mengubah Dubai dan UEA Atau Uni Emirat Arab Secara keseluruhan Menjadi pusat Industri Crypto Dan kita harapkan Kalau semakin Banyak negara Yang meregulasi Crypto maka Crypto ini akan Menjadi mainstream Dan banyak Digunakan di seluruh Dunia Kalau banyak Penggunanya Maka Demandnya Akan tinggi Kalau Cryptonya Supplynya Terbadas Demand tinggi Maka Harganya otomatis Akan naik Selanjutnya Berita Datang Dari Torchain Ya Yang Dia mengaktifkan Fitur Tambahan Mereka Nah ini Mengakibatkan Torchain ini Naik 30% Apakah Kenaikan ini Akan dapat bertahan Ataukah sebaliknya Jadi Naik hampir 30% Selama Sesi Perdagangan Hari ini Pertukalan Lintas Rantai Terdesentralisasi Torchain Atau RUNE Kalau Singkatannya Digripto Itu diperdagangkan Di angka 5,28% Yang tadinya Mungkin sekitar 3,5% Eh maaf 3,5$ Nah Salah satu Pemegang Atau pemenang Teratas ya Dalam rally Bitcoin ini Yang termasuk Kena imbasnya Si Torchain ini Ya Dia Mengaktifkan Ini Synthetic Aset Atau aset sintetis Nah Fitur ini Atau Fitur baru ini Diharapkan dapat Menarik Use case Baru Dan User Di platform Torchain Ini Oke Selanjutnya Ada berita Dari Metaverse Ya Dari Cointelegraph Jadi Banyak sekali Perusahaan Yang membuka kantor Di Metaverse Jadi pekerjaan Di Metaverse Ini mungkin akan Sangat banyak ya Dan Diprediksi 60% Pekerjaan Di dunia nyata Itu akan Pindah ke Metaverse Seperti itu ya Nah Dari Pertemuan online Hingga Demonstrasi produk Nah Perusahaan itu Telah menggunakan Metaverse Untuk membawa bisnis Mereka ke dunia Digital ya Ada perusahaan Atom Dia mendirikan Kantor Metaverse Untuk Perusahaan Acara ya Itu Basisnya di Mumbai Mumbai itu India sana ya Dia mendirikan Kantor di Metaverse Seperti itu Dan juga ada KuCoin Kalian yang Sering di dunia Crypto pasti tahu lah KuCoin atau Sentralis Exchange ya Kayak Bainan itu Termasuk yang besar ya KuCoin Dia meluncurkan KuCoin Meta Office Atau kantor di Metaverse ya Terus juga ada Bejar ke Inggris Apa itu Bacanya ya Dia mendesain kantor Kantor Virtual Pertamanya Dengan Bekerja sama ya Dengan Metaverse Maksudnya Mereka juga Membuat kantor virtual Pertama mereka di Metaverse ya Jadi Bejar ke Inggris ini Bejar ke Inggris ini Bejar ke Inggris Itu adalah Perusahaan Arsitektur Terkemuka Di Luar negeri sana ya Dia juga sudah Membangun Kantor Di Metaverse mereka Seperti itu Office in the Metaverse Dan Bank SCB Atau Siam Komersial Bank Juga Meluncurkan kantor mereka Di Metaverse ya Dengan Blockchainnya Sunbox Atau Sen Oke Yang terakhir Ada kabar dari Monero Kyber Network Dan Tornado Cash Nah lonjakan Bullish Itu yang paling besar Ketiga ini Kripto ini Ini Monero itu XMR Terus Kyber Network Itu KNC Dan Tornado Cash Itu Torn ya Nah di 9 Maret itu Bullishnya luar biasa sekali ya Meskipun Ada perang Ada inflasi Harga minyak yang Tinggi Tapi Kripto juga Naik ternyata Dan bahkan Bitcoin Sampai 42.600 Pada jam-jam Al perdagangan Hampir naik 2 digit ya Mereka Jadi Monero itu Naik 24% Kyber Network 24% Juga Dan Tornado Cash Itu 22% Disini Menunjukkan bahwa Sinyal-sinyal Bullish Atau bahkan sekarang udah Bullish ya Itu sangat nyata sekali Tapi kalian ketika melakukan trading Ya berhati-hati ya Biasanya kalau sudah rally panjang gini Akan ada koreksi Jadi jangan pernah FOMO ya Fear of missing out Atau Terbawa Apa namanya Berita Atau terbawa Hati Selalu lakukan Dior Ketika kalian Melakukan investasi di dunia cryptocurrency Jadi ketika kalian mencoba Instrumen investasi baru itu Jangan Langsung all in ya Atau semuanya Kalian berikan di sana Ya paling enggak Maksimal itu 5% dari portfolio kalian Oke sekian dulu ya Berita dari dunia cryptocurrency Semoga kalian bisa Melihat kondisi Crypto sekarang itu Paling enggak seperti apa Jadi ketika memutuskan untuk Berinvestasi di cryptocurrency Kalian itu Enggak asal Jadi silahkan Pelajari dulu Dan Pastinya Channel ini Hanya bersifat Entertainment ya Jadi jangan dijadikan Kami tidak memberikan saran Keuangan apapun Keputusan dikelangan kalian Dan kami hanya Bersifat entertainment Atau mengarbarkan saja Cukup sekian dari Money from crypto Semoga bermanfaat Terima kasih You